Halo, kali ini Loland's Room ada di Bandung. Mau review resto yang ada di Dago dan Lembang? Ikutin terus ya! Skyline Best View Resto Resto ini ada di Dago Pakar. Resto ini konsepnya modern gitu, dengan view yang sangat bagus. Di Resto ini banyak tempat foto yang Instagram-able. Spot terbaiknya ada di lantai atas. Kita bisa melihat panorama yang sangat bagus di lantai ini. Waktu yang tepat ke sini adalah saat senja hari. Untuk makanan cukup oke lah rasanya. Cuma untuk harga sedikit mahal. Nareng Anteng. Ingin menikmati roti pagang dan secangkir kopi di tempat yang bisa melihat pemandangan alam? Di sini nih tempatnya. Begitu masuk aja udah ada spot foto yang bagus. Tempat makan di sini sangat unik. Kita makan seperti di bukit-bukit yang atasnya ditutupi terpal gitu. Tapi ada area indornya juga kok. View yang ditawarkan di sini adalah bukit-bukit terbuka yang sangat indah. Selain itu, ada beberapa spot yang cocok untuk berfoto. Untuk makanan rasanya biasa aja. Warung Lela Kalau kalian pencinta mie ayam, cobain deh ke sini. Lokasinya ada di Dago Pakar. Tempatnya dibikin nuansa yang klasik dan kuno gitu. Dan sangat enak untuk nongkrong-nongkrong bersama teman atau keluarga. Tapi di sini tidak menyediakan spot foto yang menarik ya. Untuk harga semangkok nih relatif murah dan rasanya endes banget guys. The Peak Resto ini ada di daerah Lembang. Suasana tempat makan di sini sangat romantis, didukung dengan lampu-lampu yang unik. Resto ini lebih banyak dikunjungi oleh anak-anak muda. Di sini cocok untuk kalian para cowok yang ingin nembak ceweknya. Di lantai atas Resto ini ada tempat private room jika ingin candlelight dinner. Untuk harga makanan sangat mahal, tapi gak apa-apa layak kan untuk orang tersayang. Kampung Daun Resto ini ada di lembang, cocok jika kalian ingin makan bersama keluarga besar. Makanan yang ditawarkan di sini adalah makanan Sunda dengan konsep tempat makan berada di dalam saung-saung. Nah jika kalian ke sini, kalian harus muter-muter kelilingnya. Karena banyak spot foto nuansa alam yang menarik. Udara di sini sangat sejuk, adem, dan cenderung dingin saat malam hari. Untuk rasa dan harga makanan masih cukup masuk akal kok. Sekian review Resto yang ada di Dagol dan Lembang. Dukung channel ini ya dengan like, komen, share, dan subscribe. Thank you.